Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kita lanjutkan belajar bahasa Arab kelas 11 untuk semester genap di semester genap ini bab pertama yang akan dipelajari adalah tentang al-hajju wal-umrah haji dan umrah kira'ah bacaan fapattu fi makkah saya hilang di makkah dahabtu ila makkah talimukarramah liawwalimara saya pergi ke makkah mukarramah untuk pertama kali fi'ami al-fein wasittatin liada il-umrah pada tahun 2006 untuk melaksanakan atau menenekan umrah ba'da an intahaitu minal umrah setelah saya selesai dari umrah jalastu fi zawiyatil masjid saya duduk di pojok masjid kemudian saya membaca Qur'an saya tidak sadar bahwa saya telah terpisah dengan atau bersama para haji yang lain dalam satu kelompok jadi saya tidak menyadari bahwa saya sudah terpisah dengan para jamaah haji yang lain di satu satu kelompok itu wahina rojatul ilal funduk dan ketika saya pulang ke hotel ma wajatul babak lil huruj saya tidak menemukan pintu untuk keluar rakot faqot tu fi makkah saya sungguh saya telah hilang di makkah hatta sa'adani al-ashgaru wa asrofani ilal funduk sampai-sampai saya dibantu oleh apa militer atau tentara wa asrofani ilal funduk dan mengarahkan saya tempat bimbing saya menunjukkan saya ke hotel inilah pengalaman menyedihkan pengalaman menyedihkan di dalam hidupku dan untuk kosa katanya kosa katanya dari bacaan ini silahkan di dipaca di disini ada pakot tu entahai tu zeliyah sa'ad tu yang fasol tu al-funduk asrofa al-khibrah al-hasinah hasinah itu setahu saya hasinah itu menyedihkan ya tapi disini diartikan menakutkan hasinah khusun makanya ada amul khusun tahun juga cita wajat tu saya menemukan nafsil majumah satu rom rombongan al-kharin yang lain satu rombongan boleh ada satu kelompok kita lanjutkan ke khibar percakapan satu al-wukuf fi arafat al-wukuf fi arafat wukuf di arafat percakapan antara al-ab wal-ibn percakapan antara ayah dan bapak al-ab ayah istaid lakot badatis sayyarah tatah harrak ilang arafat siap-siap bersiap-siaplah wayanaku lakot badatis sayyarah tatah harrak ilang arafat mobil telah memulai bergerak ke arafat jadi mobil sudah mulai bergerak ke arafat al-ibn anak ana musta kun dil bukuuf fi arafat saya sudah rindu saya sudah kangen untuk bukuuf di arafat dan saya ingat beringat sabda atau ucapan rasul kita Muhammad s.a.w. al-hajju arafat puncak haji itu adalah arafat al-ab ayah kulluha ulahil muslimin saya setami'un al-yaum fi arafat semua kaum muslimin hari ini semua kaum muslimin hari ini saya setami'un akan berkumpul di arafat di arafat al-ibn anak ma'ajmala mangdorahum bahum bimalabisil ikhram al-baidah lapar kau bayna guanyin wapakir al-angkah indahnya pemandangan mereka 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 menggunakan atau memakai baju ikhram yang putih tidak ada bedanya lapar kau tidak ada bedanya antara kaya dan miskin al-ab al-ab ayah lakot jauh mingkul lima kanin liada ihad ruk mil khomis min arkan islam sungguh mereka telah datang dari setiap tempat dari berbagai tempat untuk menunaikan atau melak sanakan rukun yang lima ini dari rukun islam rukun kelima dari rukun islam al-ibn anak wamada sanak alba darah buku biar rofat il yaw biabi dan apa yang akan kita kerjakan setelah buku di arafat hari ini wahai ayah al-ab bad gurub bisyamsi sanat si ilamina setelah terbenamnya pantah hari kita akan pulang ke minah dan di jalan kita akan berhenti di musdalipah kita akan mengumpulkan kerikil atau bah batu untuk melempar setan di jumrah al-ab ayah ajar iya dan setelah itu kita akan pergi untuk ber korban kemudian menuju ke kemudian menuju ke mekah untuk tawaf ibadah insyaallah al-ibn anak dan kapan hari rayanya wahai ayah besok tanggal ke 10 atau hari ke 10 dari dul hijah idul adha idul adha inda jami'il muslimin hari raya ber korban bagi kaum muslimin bagi seluruh kaum muslimin al-ibn idul mubarak bi'idnillah hari raya penuh berkah dengan izin Allah kita lanjutkan hiwa rusani percakapan 2 idul adha idul adha atau hari raya kur korban tahad dasas sodikoni ahmad wa umar an-aidil adha dua sekawan atau dua te teman yaitu ahmad dan umar berbicara tentang idul adha hari raya kur korban ahmad apakah kamu akan berpergian ke kampungmu atau pulang kampung di hari-hari idul adha atau hari raya kur banway sodaraku jadi apakah kamu akan pulang kampung pada hari raya idul adha umar na'am wabkohunaga khum satayam insyaallah ya saya akan menetap di sana tinggal di sana 5 hari insyaallah ahmad ahmad mata tusafir ilaiha kapan kamu pergi ke sana umar yaumin kobla'i dil adha dua hari sebelum idul adha ahmad adha apakah apakah kamu menyembelih sapi umar na'am nadbah bakoran di sebuah as khas wa antayahi iya kami menyembelih sapi untuk tujuh orang dan kamu waih saudaraku ahmad saya menyembelih tumba umar apakah kamu makan semuanya ahmad tidak akan tetapi saya beri saya berikan miktar itu ukuran atau jumlah yang besar atau jumlah yang banyak dari daging dagingnya tadi untuk para fakir miskin dan kamu apakah kamu akan pergi ke kampungmu apakah kamu akan pulang kampung ahmad la whatsapp surabaya tidak dan saya akan tinggal atau menetap di surabaya di amanku akan kembali dari mekkah setelah melaksanakan haji dan dan saya akan menemuinya atau menjemputnya di pandara cuan juanda surabaya insyaallah dan teman-temanku akan mengunjunginya juga umar semoga semoga setiap tahun kamu dalam keadaan baik ahmad dan semoga kamu juga selalu sihat dan selamat nakal min kitab ta'lim lukuh al-rabiah al-lapah dokter hadiyat disana as-salisa sabkah salah sahabat semu'un ma'abadid tagoyul dinukil dari kitab ta'lim lukuh al-rabiah yang dikarang oleh dokter hidayat tahun ketiga alamat 73 sudah ada dengan beberapa perubahan terima kasih